Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko. Kali ini saya akan memberikan tutorial yang lain. Sekarang saya akan memberikan tutorial tentang pemrograman. Pemrograman ini kita akan belajar tentang C++ dalam file. Ini memberikan tutorial tentang pemrograman untuk mata kuliah OOP. Object Oriented Programming. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan materi pembelajaran untuk mahasiswa Pancasakti University. Oke, untuk di mata kuliah bahasa pemrograman di OOP-nya. OOP Object Oriented Programming. Dalam hal ini kita belajar menggunakan C++. Oke, nantinya akan saya coba berikan contoh atau materi tentang penggunaan file di dalam C++. Plus kita praktekan tentang OOP-nya, ya. Nanti kita akan buat aplikasi sederhana seperti ini. Di mana nanti ada input data barang, ya. Seperti ini. Kemudian nanti bisa menampilkan datanya juga. Jadi di sini kita akan punya satu kelas, ya. Jadi kita nantinya akan punya satu kelas, ya. Itu kelas barang, kemudian ada beberapa atribut seperti kita gunakan tik aja, ya. Nggak usah banyak-banyak, yaitu ada kode barang, nama barang, kemudian harga barang. Dan nanti kita buat dua metode, yaitu simpan barang dan tampil barang. Oke, ya. Oke, ya. Sebelum saya melanjutkan, ya. Untuk materi file ini, ya. Ini sebetulnya cukup sederhana, ya. Jadi cukup, apa namanya, tidak terlalu rumit. Ya, artinya kita menggunakan dengan membelajar file pada PlayFlux ini dengan menggunakan library fstream, ya. Jadi dengan menggunakan library fstream, memutuskan kita bekerja dengan file. Jadi kita dapat bergabungan dua library fstream dan fstream nantinya. Terdapat tiga kelas pada library fstream yang digunakan untuk membuat, menulis, dan membaca file. Yang pertama, offstream. Untuk membuat dan menulis ke file. Kemudian fstream untuk membaca dari file. Dan fstream, ya. Kombinasi offstream dan fstream. Buat membaca dan menulis ke file. Oke, membaca ini salah, ya. Oke, nanti kita bentukkan lagi. Baik, ya. Nanti kita akan langsung saja, sih, ya. Mempraktekannya. Ya, ini contoh script programnya sudah ada di website ecomartanodit.net. Ya, artikel yang nanti kita, nanti saya share untuk linknya, ya. Untuk script programnya. Ini yang sudah jadi juga sudah ada, ya. Tapi kita akan coba buat di code block, ya. Untuk script program ini. Jadi biar teman-teman langsung bisa melihat bagaimana membuatnya dari awal. Kalau kita ke code blocknya, ya. Kita mulai untuk membuat projeknya, ya. Membuat projek dari aplikasi terhadap yang akan kita buat, ya. Kita buat projek baru. File new project. Projek aja, ya. Kita pakai projek aja. Dan console application. Karena kita akan membuat console application. Tuh. Kemudian kita next. Kemudian c++, ya. Next. Kemudian kita kasih nama. Misalkan. Misalkan. Input barang. Oke. Projek kita bernama Input barang. Ini kasih part 1. Mungkin nantinya akan ada beberapa part. Underscore. Part 1. Oke, ya. Kita nantinya di foldernya. Kebetulan saya simpan di fold C++, ya. Dan ini nanti ada projek foldernya tersendiri. Otomatis dia akan membuat projek foldernya sendiri. Di sini kelihatan result-nya, ya. Oke. Kita langsung saja. Next. Kemudian ini. Biarkan saja, ya. Sudah. Default. Compilernya sudah ada. Ya. Debugnya sudah. Sudah tinggal di finish saja. Oke. Kita lihat. Di sini muncul. Workspace kita. Ada Dishow. Dan ada main Cpp. Kita buka. Ya. Sudah ada sedikit. Main programnya. Sudah ada sedikit shortcode-nya. Tinggal kita hapus saja yang tidak diperlukan. Seperti ini kan tidak diperlukan. Nanti kita ganti shortcode-nya. Oke. Kemudian kita tambahkan library-nya, ya. Tadi kita menggunakan library yang namanya offstream. Offstream. Sorry, sorry. Include dulu, ya. Include. Include. Ya. Streamnya hilang, ya. Offstream. Oke, ya. Kalau sudah, kita akan mulai membuat kelasnya, ya. Kelas apa tadi? Kelas barang, ya. Kelas. Barang. Kemudian kita isi, ya. Kita isi dengan beberapa variable dulu atau atipu dulu. Public, ya. Kita pakai public aja dulu, ya. Kemudian beberapa variable yang kita butuhkan, seperti ada string, ya. String. Kode. Barang. Ya. Kemudian string. Nama. Barang. Nah, kita boleh yang untuk ini, boleh pakai plot, boleh pakai double, ya. Kita pakai plot dulu, deh, ya. Plot. Harga. Untuk harganya, ya. Oke. Sudah. Makin ini dulu. Metodnya mau langsung dibikin, boleh, ya. Belakangan juga boleh. Ini langsung aja, ya. Kita akan membuat metod-metodnya. Ada dua metod yang akan kita buat. Yang pertama itu metod simpan barang, ya. Kita buat void. Simpan barang, ya. Itu isinya adalah bagaimana kita menyimpan data barang. Ini harga barang aja, ya. Biar lengkap aja, ya. Biar ketahuan ini harga apa, maksudnya, ya. Kemudian, di metod simpan barang ini, ya. Kita akan isi untuk parameter, ya. Di sini kita menggunakan parameter untuk mengisi attribute-attributnya. Kita pakai yang seperti ini aja, deh, ya. String x. Yang pertama itu string. Yang kedua juga string j. Dan yang ketiga adalah string z. Ya, kita tinggal kita isi, ya, attribute-attribut tadi. Jadi, kode barang itu sama dengan x. Kemudian, nama barang itu sama dengan y. Dan untuk harga barang itu sama dengan z. Oke. Kemudian, kita buat untuk input-nya, ya. Atau simpan barangnya, ya. Yaitu kita menggunakan variable, kita menggunakan off-stream, ya. Off-stream, ya. Kemudian, untuk nama objeknya, ya. MyWrite file. Kemudian, nama filenya apa. File name. Untuk txt aja, ya. Gitu-gitu aja, nggak apa-apa, ya. Kemudian ditambahkan dengan iOS, ya. Kemudian, appen, ya. Oh, sebentar, ini ada yang salah. Di sini, ya. Jadi, bukan di sebelah sini, ya. iOS. Nah, sudah ada. Jadi, kalau tidak muncul, apa namanya, auto-fill-nya, ya. Berarti ada kesalahan, ya. Nah, kalau sudah muncul, kode. Sudah benar. Kemudian, kita, kalau sudah, ini untuk penambahan, ya. Penambahan atau membuat file dan menambahkan baris. Ya, menambahkan baris file. Jadi, pakai appen nanti untuk menambahkan setiap file yang kita masukkan. Ya. Kemudian, apa saja yang akan dimasukkan, ya. Ya, yaitu dari data-data yang tadi di sini, ya. Yang akan kita masukkan, yaitu dengan cara my write file. Ya, seperti ini. Kemudian, nanti kita akan masukkan, pertama adalah kode barang, ya. Kemudian, kita masukkan lagi yang kedua. Kita kasih, kita kasih ini, ya. Apa namanya? Ya, sebuah tab, ya. Sebuah tab, supaya nantinya diterpisah, ya, jaraknya. Atau mungkin kayaknya ini dulu, deh, biar teman-teman tahu dulu, ya. Kode barang, nama barang, kemudian, ada harga barang. Nah, seperti ini aja dulu, nih, biar ketahuan, nanti kekurangannya di mana, ya. Oke, titik koma. Kemudian, jangan lupa, ya, setelah sebuah file itu dibuka, ya, itu kita harus close, ya. Ini kan membuat file, kemudian itu file-nya itu dibuka. ya, ya, ini harus di close, ya. My, my override file, dude, close aja, setelah. Ini masih ada yang kurang kayaknya. Ini harusnya autofill, ya. Sebentar. Sebentar, ini kalau ada yang tidak autofill, kemungkinan ada yang salah. Kita kumpul dulu, deh, ya, biar ketahuan. Nah, ini dia kesalahan input stream. Offstream, meeting, not at all directory. Bukan offstream, tapi stream, ya. Salah kita, ya. Fstream. Pantesan, ya. Jadi, ini nggak mau. Kita ngembal lagi, ngembal lagi. Dan masih ada harga barang yang itu. Oh, iya. Di sini bukan string, ya. Tapi float. Ya, oke. Float, ya. Ketemu masalahnya, ya. Oke. Nah, ini sudah tidak ada error, ya. Jadi, harusnya begini juga sebenarnya. Harusnya ini otomatik, ya. Harusnya otomatik. Tapi, kita coba dulu. Nanti, kalau ada yang salah, baru kita akan perbaiki lagi, ya. Demain. Demainnya, kita coba untuk menampilkan, ya. Untuk menampilkannya. Tetap, terus kita buat, ya. Metode tampilnya, di sini. Void. Ya. Tampil. Tampil. Void. Tampil. Ya. Pergol buka. Oke. Untuk menampilkan, berarti kita akan menggunakan ifStream, ya. Tetapi sebelumnya, kita buat dulu string text-nya, ya. Untuk menampilkan, kita butuh yang namanya string text-nya, ya. My text. Saya buat, ya. My text, ya. Berarti, ini, kalau seperti ini, kita butuh yang namanya includeString, ya. Kita butuh yang namanya libraryString. Jadi, kita tambahin lagi, ya. Di atasnya, itu library untuk string-nya. Library untuk string. Library include string. Oke. LibraryString-nya, sudah kita buat, ya. kita gunakan ifStream, ya. IfStream. Kemudian, my readtack, ya. My read file. My Kita buat objek baru. Objek extreme, ya. My read file. Itu kita, apa file namenya, ya. File yang sama aja, ya. Dengan OPN-nya besar, ya. Biar enak, ya. File name. Ini juga N-nya besar. Biar enak. n-nya dot xp. xp. Kemudian, ini nggak perlu, nggak apa, ya. Nggak perlu pakai yang lain-lain. Tapi, kalau misalkan nanti ingin mengambil perkata, itu ada tambahan yang lain, ya. Tapi, nanti aja lah. Kita perlain aja, ya. Perlain. Tergampang. Kemudian, kita ambil perlain yang menggunakan while. while, ya. line. Ya. Kemudian, kita buka my my read file itu some to text, ya. Jadi, setiap line akan kita ambil, ya. Kemudian, dimasukkan ke dalam my text, ya. oke. Jadi, kalau sudah kita ambil, ya. Kemudian, setiap line-nya kita ambil. Kemudian, kita masukkan, kita tampilkan, ya. COD. Kita tampilkan. Jadi, line-nya, itu kan itu ada my text, ya. Setiap line-nya. kemudian, kita tambahkan endlen, ya, endlen, ya. Kemarin ada yang nanya, ini endlen itu untuk ternyata untuk enter juga, ya. Sama saja. Jadi, sama, ambil mirip fungsinya dengan slash end, ya. oke. Kemudian, kalau ini sudah untuk membaca, cukup seperti ini aja, ya. Untuk mengambil file-nya. Dan, jangan lupa, untuk my read file-nya, kita close. Nah, ini kalau yang bener seperti ini, ini. Close. Nah, ini yang bener seperti ini. Kenapa yang my write file itu tidak mau? Oke, kita compile aja dulu deh. Ya, kita compile dulu aja, biar nggak penasaran. Oh, banyak yang salah, ternyata. oh, ini, ya, sorry, kurang satu, ya. Oke, kita lagi, my read file, close, kurang tutup, kurang tutup. Ya, kita compile lagi, dan, ternyata, tidak ada error. Oke, ya. Kita lanjut dulu, belum ketemu error-nya. Sekarang, kita, untuk, bagaimana, menampilkannya, dan, memasukkan datanya, ya. Kita pakai cara yang gampang dulu, yaitu dengan membuat objek barang, ya. Barang, kemudian kita buat objek, misalkan data, barang, ya. Itu, ada beberapa, sama dengan dulu, ya. Kalau mau seperti ini, berarti sama dengan, barang, ya, dalam kurung, apa saja di situ, tadi ada variable-variable string, yang pertama, yaitu, kode barangnya, misalkan, ya, kayak gini. kemudian, ada, nama barangnya, misalkan kita masukkan, mouse, misalkan, Kemudian, harga barangnya, ya, harga barangnya, misalkan, 10 ribu. Oke. titik nomor, oke, kita lihat dulu, nih. Ya, seperti ini. Kemudian, coba kita tampilkan, ya. Tampil, data, barang, dot, tampil. Oke, seperti ini, kita coba komple dulu, ya. Kita komple, masih ada yang error, yaitu, oh, simpan barangnya, maaf, maaf, ini bukan konstruktor, ya, maaf, nih. Jadi, kalau bukan konstruktor, nggak bisa, seperti ini, caranya. Jadi, kita memanggil, void-nya, ya, dok, saya pikir konstruktor, ya. Jadi, seperti ini, ya, teman-teman, eh, data barang, dot, simpan barang, simpan barang, barang kurung, kemudian, ada, kode barangnya berapa, ya, kemudian, kemudian, nama barang, nama barangnya apa, misalkan, most, ya. Kemudian, harga barangnya, saya nggak usah pakai string, ya, karena dia kan float. Oke, seperti ini, oke, ya, kita lihat, kita tepat lagi, dan, tidak ada error, coba kita play. Oke, nah, kita lihat teman-teman, ini, software ininya, di dia, nih, teman-teman, teman-teman, ya, jadi, tampilannya seperti ini, ya, tidak ada spasinya, jadi, masih sangat sederhana, ya, kita enter dulu, ya, jadi, nantinya, muncul sebuah file baru, ya, di sini, jadi, kita lihat, project file-nya, itu muncul di, yang ini, yang maksudnya saya buka, nah, ini dia, ya, nah, ya, kelihatan, paranya, oke, kita close lagi, jadi, dengan menggunakan file, ya, kita akan buat suatu data, dimasukkan ke dalam sebuah file, ya, tersebut dengan file-nya apa, di sini, oke, nah, ini sudah, ya, sudah kita buat, dan hasilnya itu tadi, seperti ini, ya, nah, kita akan sempurnakan sedikit-sedikit, teman-teman, jadi, biar cepat saja tadi, ya, kalau ingin kita sempurnakan, berarti, kita kasih, pisah-pisah, di sini, ya, supaya tidak nempel, itu kita kasih pisah, dengan menggunakan, misalkan, tab, ya, jadi, kita kasih tab, itu pakainya slash T, ya, slash T itu, tab, slash T, ya, kemudian kita, kasih slash T lagi, ada petik, jangan lupa, ya, kita petik, slash T, ya, kemudian di sini juga kita tambahin lagi, ada petik, slash T, slash T, ya, nah, seperti ini, nah, ini untuk memberikan jarak, ya, pada saat kita menulis sebuah file, ya, dan, kita coba lagi, ya, teman-teman, untuk biar bagusnya, yang ini kita hapus dulu, teman-teman, ya, kita hapus dulu, ya, kita hapus dulu, oke, ya, kita apply, kita, 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 kita apply, oke, ini muncul lagi, teman-teman, ini sudah kelihatan, ya, teman-teman, tampilannya seperti ini, langsung masuk, kalau misalkan kita jalankan lagi, ya, dengan merubah sedikit di sini, ditanyakan, kita lihat, kayaknya, seperti ini, teman-teman, ini di baris 2, teman-teman, oke, mungkin karena di nomor 1, tadi sudah ada, cuma kita hapus saja, coba kita ganti, misalkan ini, di 002, misalkan ini keyboard, kemudian ini harganya, misalkan 20 ribu, kita jalankan ulang, oke, ini selalu menunjuk, nah, ini tampilannya, jadi geser ke kanan, teman-teman, ya, nah, ini supaya tidak geser ke kanan, bagaimana, ya, kita lihat, jadi, kalau supaya turun, berarti proses inputnya pun, harus dikasih enter, ya, terserah, mau dikasih enternya, di awal, atau di akhir, ya, kalau mau dikasih enternya, di awal, bisa, ya, jadi pada saat meng-input, di enter dulu, baru mengisi, ya, jadi tidak kesamping, jadi, berarti benar di awal, ya, untuk inputnya, di awal, kita kasih enter dulu, ya, seperti ini, slash n, n kecil, teman-teman, slash n, kemudian, ini lagi, nah, seperti ini, jadi, ya, ini untuk sementara saja, sih, ya, jadi pertama input, tidak pakai slash n, input kedua, pakai slash n, ya, oke, ini kita berbagi dulu, nih, ini kita berbagi dulu, oke, kita buang yang ini, oke, kita simpan lagi, nah, yang 2, ini kosongin aja, oke lah, nggak apa-apa kayak gini, tapi, kalau mau dikosongin dari awal, bolehlah, kita, kalau kita hapus dulu file-nya, ya, dari awal, ya, dari awal, kita hapus lagi dulu, file-nya, oke, jadi, kita nggak pakai slash n dulu, di awal, biar rapi dulu, biar rapi dulu, kita build, ya, kemudian, kita fly, oke, ini muncul terus ya, temen-temen, nah, yang kedua, ya, yang kedua, kita kasih, ini tadi, ya, slash n, slash n, ya, kita kasih, oke, biar kelihatan, tapi, temen-temen, yang turun ke bawah, nggak nyambung ke samping, saya nggak nyambung ke samping, kita build lagi, kita play lagi, nanti kita kasih, ganti nama deh, bitosan 03, nggak apa-apa, tadi kan, mouse lagi, nggak apa-apa, kan mouse-nya sudah dihapus, harganya, Rp10.000, oke, kita play, dulu dulu, kita play, nah, kan, agak sedikit rata, lah, ya, temen-temen, di ke bawah, bukan kata, maksudnya, sudah turun ke bawah, oke, ya, jadi, seperti ini, ya, untuk, pembuatan, bagaimana kita memasukkan, suatu, data, ke dalam sebuah file, kemudian menampilkan, ya, dan, mungkin sudah selesai, belum ya, belum selesai, jadi, kita, kita coba, untuk, nggak seperti ini, kan, ya, kalau seperti ini, kan kurang enak, ya, temen-temen, yang tadi, sudah muncul lagi, ya, kalau ini, kan, tadi kita lihat, nah, seperti ini, sebenarnya, nah, nggak seperti ini, inputnya, ya, jadi, supaya, kelihatannya, lebih enak, ya, nggak perlu kita ganti, di sini, berarti, kita tambahkan, yang namanya, inputnya, ya, c-in, ya, oke, kita tambahkan, sebelum, sebelum itu, kita butuh variable, ya, variable lokal aja, ya, di dalam main program ini, kita buat, beberapa, beberapa variable, yaitu, string ya, pertama, stringnya ada dua, string, kode barang, kalau nggak, disingkat aja, boleh, string kode, ya, koma, nama, singkat aja boleh, ya, kemudian, untuk, uploadnya, cuma satu, upload, harga, ya, gini aja, nggak apa-apa, ya, oke, kemudian, ini untuk membuat objeknya, masih tetap, dan kita mulai, untuk, membuat, tampilannya, ya, tampilannya, tampilannya, berupa, pertama, COD, ya, mungkin kasih judul dulu, ya, kasih judul dulu, input, data, barang, seperti ini, ya, titik koma, kemudian, kita c-out lagi, c-out, ya, kemudian, masukkan ini dulu, ya, kode barang, kode barang, oh, ada petik, ya, sorry, kode, barang, titik dua, spasi, ya, kemudian, oh, jangan lupa, titik koma, ya, kemudian, c-in, ya, c-in, kayak gini, ya, kode, ya, di variabelnya, kemudian, c-out, ya, nama barang, ya, oke, titik koma, kemudian, c-in, nama, 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 kemudian, c-out, c-out, ya, itu, oke, c-out, harga barang, titik dua, spasi, titik koma, jangan lupa, dan c-in, harga, oke, ya, seperti ini, nah, ini tampilannya, dan, untuk inputannya, ini kita ganti semua, teman-teman, ya, dengan, variable lokal, tadi, kode, ya, kemudian, nama, dan, yang terakhir, adalah, harga, oke, teman-teman, seperti ini, ya, oke, ya, kalau sudah, kita simpan dulu, dan kita, berit ulang, oke, tidak ada error, dan kita lihat, hasilnya seperti apa, tidak ada error, harusnya, betul, ya, oh, ada yang error, teman-teman, ya, kita, ada yang salah, oke, ada yang salah, karena, samping ya, teman-teman, harusnya, kita enter, jadi, setiap ini, dikasih dengan, slash, n, slash n, terima di sini, boleh lah, ya, atau pakai, n, 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 ya, jadi, ini untuk, apa namanya, ya, ya, untuk enter, nline, ya, nline, disini, sorry, disini dulu, nline, nline, kayaknya sih, enggak, ya, ini enggak perlu, enggak perlu, sorry, sorry, ini enggak perlu, ya, yang pertama aja, yang kita kasih nline, ya, yang ini enggak perlu, nih, kalau enggak salah, kalau habis nisi, dia otomatis kebawah, ya, otomatis kebawah, dia, disini aja, nline-nya, oke, kita buat ulang, kita play, oh, kasih ini, teman-teman, ketinggalan, oke, sudah oke, kita play, nah, ini kan, teman-teman, ya, ini ada error sedikit, jika nada itu, ada apa namanya, antivirus ya, oke, kode barang, kita coba saja, B, 00, ini lagi, 4, ya, kemudian, kita masukin, oh, aneh-eroh yang tadi, kita masukin ulang lagi, B, 00, 4, kemudian, kita masukkan, mouse, eh, mouse sudah, cari monitor, misalkan, harganya, misalkan, 1, 500 ribu, ini, kita tahan, ya, nah, sudah masuk di monitor, ya, di B, 004, ya, kemudian, kita bisa, enter lagi, ini kasih jarak, ya, biar enak saja, ini teman-teman, ya, kasih jarak, oke, disini, boleh lah, disini, setelah, eh, itu dikasih dengan, CO, CO, ya, lain, oke, jadi kasih enter, satu kali, kita ulang lagi, teman-teman, kita lihat, feednya, oke, ketaran, nah, ini step, build baru, seperti ini, ya, ya, kita akus saja, satunya, enggak apa-apa lah, itu antivirusnya, bolak-bolak keluar, kemudian, kita visi, misalkan, B, kosong-kosong, berapa tadi ya, ya, lima deh, misalkan kita, kasih nama, eh, bubble, power, jangan pakai spasi, teman-teman, ya, enggak apa-apa juga, disini pakai spasi, ya, seperti ini, tapi kalau nanti kita pakai delimiter, juga untuk memisahkan data, juga enggak ada masalah, oh, harganya belum, ya, harganya belum, diisi, udah ke enter, ya, enggak apa-apa, tapi dia ada tulisan 0, ya, oke, seperti itu, teman-teman, ya, untuk sementara, project kita, ini kalau dalam, enggak muncul lagi tuh, antivirus, ya, di 006, misalkan kita ada kabel, data, oh, karena ada spasinya, teman-teman, jadi, enggak boleh pakai spasi, jadi, untuk sementara, kita mengebutkan, nggak pakai spasi, ya, teman-teman, oke, ya, seperti itu, judul lah, ya, jadi, program kita, ya, misalkan B007, ya, kita mengebut, enggak boleh pakai spasi, misalkan, kita masukkan kabel, kasih se-underscore, ya, PGA, PGA, harganya, 20.000, oke, ya, teman-teman, itu bisa dilihat, ya, jadi gak partisipasi ternyata teman-teman oke mungkin sampai disini aja dulu ya untuk bagaimana kita mengcoding di code block ya untuk suatu bahasa pemrograman C++ dengan aplikasi sederhana aja dulu ya jadi kalau kita perhatikan ini codingannya ya kita membutuhkan satu kelas yaitu namanya kelas barang dimana di dalam kelas barang itu ada beberapa atribut yaitu ada 3 atribut ya kode barang dan harga barang kemudian 2 metode ya untuk menyimpan barang dan metode untuk menampilkan dan disini kita memanfaatkan yang namanya operasi file ya upstream untuk membuat dan menulis file dan kemudian ada upstream untuk membaca sebuah file oke ini sudah kita buat ya kita sudah praktekan menggunakan OOP ya object-grade programming dengan menggunakan 3 buah atribut ya kemudian menggunakan 2 metode ya metode ini ada ada parameternya dan yang kedua metode tanpa parameter dan kita lihat di main programnya kelihatannya seperti sederhana banget ya simple jadi kita hanya membuat variable lokal disini kemudian kita membuat objek baru bernama rada barang tanpa constructor ya ini tanpa constructor hanya membuat objek disini aja kemudian ini untuk tampilannya kemudian ini kita menggunakan metode simpan barangnya ya dengan mengisi kode nama dan harga dari apa yang di inputkan ya kemudian menampilkannya oke gitu aja ya untuk program yang kita buat pada kesempatan kali ini ya mohon maaf apabila ada kekurangan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton videonya jangan lupa untuk yang baru bergabung untuk subscribe dan tekan tombol lonceng akan mendapatkan video terbaru dari saya dan silakan like komen dan share buat teman-teman ada semua oke sampai ketemu lagi di next video selamat menikmati selamat menikmati